Intro Selamat datang di channel youtube kami Radar Sport Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang timnas Indonesia U23 Sebelum lanjut, jangan lupa bentuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami 3 Alasan Emil Auderong Mulyadi Bersedia Berkuat Timnas Indonesia Nomor 1 Karena Sintayong Kabar mengejutkan diberikan oleh anggota Expo PSSI Hasani Abdul Ghani Dia menyebut bahwa Emil Auderong Mulyadi menjadi salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi Hal itu diungkapkan oleh Hasani Abdul Ghani via postingan di Instagramnya pada selesai 1 Maret 2022 Ia menyebut sudah punya janji dengan pemain keturunan yang diminati oleh Sintayong Rabu malam besok waktu Eropa atau Kamis pagi waktu Indonesia Kolega agen kami sudah janjian diner bersama, minajer dan pemain yang diminati oleh Sintayong Tulis Hasani Abdul Ghani Siapakah diantara Emil Auderong Mulyadi atau Jody Wehrman yang menjadi pemain keturunan keempat timnas? Kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya sang ayah, Edy Mulyadi sempat melontarkan komentar pedas Dan menyebut bahwa anaknya tidak akan memperkuat timnas Indonesia Apakah proses naturalisasi ini bakal berjalan mulus? Berikut alasan yang bikin Emil Auderong bakal setuju bela timnas Indonesia 1. Faktor Sintayong Hal kuat yang kemungkinan besar bakal membuat Emil Auderong setuju untuk membela timnas Indonesia adalah Sintayong Disebutkan bahwa Sintayong sendiri yang meminta nama Emil untuk dinaturalisasi Jika kepercayaan Sint menjadi garansi bukan tidak mungkin Emil akan luluh termasuk orang tuanya Alasan lain yang bisa membuat Emil Auderong setuju membela timnas Indonesia adalah bantuan agen Hasani di Eropa yang membucuk Emil Disebutkan bahwa Emil bebas menentukan pilihannya dalam berkarir dan harus bersikap profesional sebagai pemain Jika rayuan ini mampu melunduhkan Emil bukan tidak mungkin keeper milik Sampadria tersebut bakal segera berseragam merah putih 3. Kans bermain Salah satu alasan yang membuat Emil Auderong sebelumnya dikabarkan menolak bermain di timnas Indonesia adalah keinginannya membela timnas Italia Namun kini dia bisa lebih realistis dengan memilih Indonesia Pasalnya sejauh ini belum pernah ada keeper naturalisasi di timnas Indonesia Hal ini bisa menjadikan seberat buat Emil Auderong untuk mendapatkan tempat utama di bawah mistar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!